ini raih eh, cek, tes kenapa fokusnya itu mas? enggak enggak mau loh eh, nasihatannya ya? Alhamdulillahimina syaitanir wajib bismillahirrahmanirrahim pemburu hantu eh, yuk irang oh, nasihatannya lagi eh ya ini tim pem**** sedang ada aura yang sangat kuat karena apa? tampak di apa itu namanya? layar ya itu saat anu blur dan saat saya begini langsung hitam tuh, lihat perubahannya iyaaah kita tarik iyaaah waaaah boleh di nah, blur lagi ini waaaah l***** udah, ini udah udah, udah udah siya iya, iya bisa, bisa dilanjutkan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali lagi bersama saya di channel OneMine ya nah, kali ini saya sedang bersama Kak Ayong oke boleh dikenalkan Kak Ayong oke, nama saya Muhammad Ansari tapi panggilannya biasanya Kak Ayong ya, Ayong Kak Ayong ya, itu sudah menjadi nama apa ya namanya paraben tapi nama panggilan yang sudah menjadi keseharian dan itu sejak kecil sudah dipanggil Ayong oleh kedua orang tua dan warga sekitar jadi nggak tahu itu orang tua yang iya oke ya ini mau membahas apa mas oh iya kali ini kita bahas soal pertanian ya Kak Ayong kalau di sekitar kita ya lingkungannya itu istilahnya perbukitan ya iya pegunungan oh pegunungan jadi menurut Kak Ayong itu pertanian yang paling cocok atau paling menguntungkan itu pertanian apa contohnya Kak Ayong? oh iya eh untuk desa kita karena eh lereng ya berbukit-bukit itu iya eh seperti durian durian dan manggis ya cengkeh bisa tapi sebenarnya itu apa ya eh menjadi dilema untuk itu karena itu kan buahnya itu cukup lama dan pohonnya tumbuhnya pun juga cukup sangat lama gitu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mungkin baru bisa berbuah itu loh Mas oke oke kalau ngomong-ngomong soal durian nih ya kalau durian itu cara penanamannya atau mungkin istilahnya perawatannya gitu gimana gitu Kak Ayong? oh iya saat ini sebenarnya kita sudah dimasuki durian-durian dari durian yang bukan asli khalikesing karena apa karena untuk durian khalikesing kan juga sangat itu apa lama begitu untuk pertumbuhannya dan bahkan sampai buah pun mungkin kita sampai saat ini kita menanam mungkin sampai kita kakak-kakak mungkin belum buah itu loh Mas iya itu memang itu dari biji itu ya apa namanya pongge ya dari mulai pongge sampai bapak istilahnya jadi pohon gitu lah itu bertahun-tahun itu iya kalau untuk durian yang ada di sekitar kita untuk itu kita juga apa ya mencari alternatif alternatifnya itu contohnya seperti apa sekarang kan banyak ada durian power durian musangking dan durian apa itu namanya yang yang besar-besar itu itu kan sekarang sudah banyak di pohonnya diperjual belikan dan itu pun kita menanam saat ini mungkin 10 tahun atau 5 tahun bahkan kurang dari 5 tahun sudah bisa merasakan buahnya iya oke kak ayo kalau istilahnya istilahnya kita mau istilahnya mau durian yang original gitu ya yang asli kali keseng gitu oke oke nah itu cara lain supaya enggak butuh waktu lama gitu itu bisa dibikin seperti apa gitu contohnya misalnya ya menurut saya itu bisa tapi belum mencoba ya mungkin itu masih bayangan gitu mungkin seperti dicangkok gitu mungkin apa dicangkok di stek oh stek itu sambung juga tapi saya belum tahu sih yuk nantinya itu hasilnya buahnya itu juga rasanya pun akan beda yang jelas ya ya itu yang saya khawatirkan perbedaan karena apa karena durian kali keseng yang sudah sejak mungkin mbah-mbah kita atau mungkin masa penjajahan dulu itu memang rasanya beda dari walaupun untuk buah kan memang berbeda-beda ada yang besar ada yang kecil dan namanya pun juga ada berbeda-beda ada nama durian apa itu bakong dan durian apa itu yang kuning itu namanya ya pokoknya banyak lah sih nama-nama jenis-jenisnya juga banyak gitu oke kalau durian gitu ya kalau di sekitar kita itu misalkan kita pertanian ya itu satu bijinya itu sampai berapa sih kira-kira mas Ojo ya per buah itu per buah satu buah gitu untuk saat ini sepertinya masih mahal karena ini kan low lah baterainya itu kan terdapat terdapat terdapat